Hai teman-teman selamat bertemu kembali kali ini edisi kali ini kita akan posting tentang jenis kayu teman-teman jadi ini adalah salah satu kayu yang cukup peras jadi namanya adalah kayu akasia ya teman-teman kalau di Kalimantan sangat banyak sekali ditemukan di biasanya tumbuh di pinggir-pinggir jalan bahkan hampir di seluruh Kalimantan sangat banyak sekali tumbuhnya teman-teman jadi kayak ini terkenal sangat apa mudah sekali dibididayakan jadi tidak perlu perawatan yang cukup sulit jadi tinggal ditanam saja teman-teman cepat sekali dia akan berkembang biak Oke ini semua adalah jenis akasia teman-teman jadi cirinya seperti ini ini termasuk kayu apa jenis yang kayu keras oke lihat kulitnya kulitnya seperti ada agak kretak-kretak teman-teman nah kita lihat dari dekat oke ini adalah semua akasia asli dari Kalimantan kita lihat dari sana juga nah ini kalau ini jenis kayu ini bukan asli ya teman-teman jadi ini jenis kayu mahruni kayu ini juga banyak sekali ditemukan di jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan teman-teman biasanya di tumbuhun ditanam sebagai pinggir-pinggir jalan untuk pinggir jalan-jalan untuk pinggir jalan-jalan jadi hampir mirip-mirip saja teman-teman jadi tidak begitu jauh perbedaannya disana juga banyak teman nah kalau yang ini juga akasian oke ya teman-teman kelemahan di Kalimantan masih sangat mudah sekali ditemukan pohon-pohon besar ya teman-teman lihat teman-teman selamat pagi kita hari ini posting lagi nih teman-teman ini akasian banget lah ya wah sudah belum posting malam tadi wan ayo MC hutan ayo mantap oke teman-teman hari ini kita posting kembali pemotongan kayu angkasi ya teman-teman Vamos lihat kembali 운동 slow teman-teman teman-teman se quite selamat semuka Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton